Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Benavir menyatakan bahwa genjatan senjata di Lebanon adalah kesalahan besar. Selain itu, Benavir juga mendesak untuk tetap melakukan peperangan hingga meraih kemenangan mutlak. Mengutip Tribun News pada 26 November, hal itu diutarakan oleh Benavir dalam ungkahan media sosial X-nya pada 25 November 2024. Lebih tepatnya, Benavir menyatakan bahwa kesepakatan dengan Lebanon adalah kesalahan besar. Jika itu terjadi, disebutnya Israel akan kehilangan kesempatan bersejarah untuk membasmi Hezbollah. Benavir mengklaim pihaknya memahami semua kendala dan alasan soal genjatan senjata, namun itu tetap disebutnya merupakan kesalahan besar. Ia juga menekankan kepada Benjamin Netanyahu, di mana harus mendengarkan para komandan yang bertempur di lapangan, mendengarkan para pemimpin otoritas. Benavir menekankan kepada Netanyahu juga bahwa belum terlambat untuk menghentikan kesepakatan dengan Hezbollah. Pasukan Israel dimintainya untuk harus terus maju berperang hingga meraih kemenangan mutlak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah menonton!